Di hadapan makam sang suami tercinta, bunga seperti mencerahkan isi hati. Terima kasih. 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 Inilah euforia warga Solo dan juga disabilitas. Mereka pun tampak berbondong-bondong mendoakan dan memberikan kado spesial untuk Kaisang Erina, berupa melukis dengan tangan pada kain putih berukuran besar yang telah disediakan. Oke, bisa pilih, oke? Oke, ada banyak nih. Tidak usah berebutan warnanya ya, masih banyak banget. Selamat buat Kaisang dan Mbak Erina, menempuh hidup bagi. Semoga menjadi keluarga yang sangat nama, wadah dan waromah. Amin. Tidak hanya ikut berbahagia, warga Solo juga mengaku senang karena pernikahan Kaisang dan Erina ini dianggap berkah, lantaran membantu perekonomian di Solo. Seperti yang diketahui, pernikahan Kaisang dan Erina akan diadakan festa rakyat. Tentunya dengan adanya pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina, ini juga akan memicu perekonomian, terutama tingkat penunian hotel, tidak hanya di Solo Raya saja, tapi juga termasuk dengan Solo Baru. Ternyata tingkat penunian sekarang sudah hampir 100%. Namun hal berbeda justru dinyatakan oleh Jokowi. Menurutnya acara pernikahan putra bungsunya tersebut akan sedikit mengganggu warga sekitar lokasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta maaf pada masyarakat khususnya warga Solo dan Yogyakarta. Dan untuk mengantisipasi keraudit, Polda Jawa Tengah telah menyediakan 200 satel bus untuk mempermudah akomodasi. Pada masyarakat baik yang dihujat maupun yang di Solo atas pernikahan Kaisang dan Erina, apabila nantinya di dalam acara tersebut mengganggu, baik mengganggu perjalanan, dan mengganggu kualitas yang ada. Sekali lagi kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada sebuah masyarakat. Ada tamu yang sudah kita siapkan dengan setel bus di masing-masing hotel. Ada tamu yang nanti kita gaet, yang langsung ke makhluk negara. Ada tamu yang kita siapkan parkir di Benteng Pas Tembek dan Stadion Manaan. Di sana parkir, beliau kita lakukan bersama-sama dengan satel bus. Kita siapkan hape 220 satel bus untuk mengantar tamu. Sementara itu menilik lokasi akad nikah Kaisang Erina di Pendopo Royal Ambarutmo. Rupanya tempat tersebut bukanlah sembarangan. Pendopo ini dibangun pada era pemerintahan Sultan Hamengkebuono II sekitar 1792, atau berusia lebih dari 200 tahun. Di mana pembangunannya dilanjutkan oleh Sri Sultan Hamengkebuono III, dan disempurnakan lagi oleh Sri Sultan Hamengkebuono VII. Meskipun kerap dijadikan venue pernikahan, namun rupanya tidak semua ruangan di sekitar Pendopo dapat digunakan, yaitu dalam ageng. Karena ruangan tersebut merupakan ruangan pribadi Sultan Hamengkebuono VII, di mana begitu sakral. Balai Kambang yang di belakang ini, kalau kita ke New York, Yogyakarta Airport, ada dua Balai Kambang kan? Mereka ambil copy-paste-nya dari Balai Kambangnya Royal Ambarutmo. Masuk ke belakang, ke Gadri, itu hanya untuk keluarga saja. Keluarga dari Raja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!